Intro Ya kami mendapatkan informasi ada pendatang dari Jakarta Yang datang ke Kentong, Kecamatan Cepu Hari Kamis tanggal Kamis itu tanggal 16 ya Dari 3 hari ini Dan seperti biasa Desa sudah memantau siapa saja yang datang Dan dilakukan pemantauan Dan ternyata Tim puskesmas melihat Ada yang sakit Setelah dicek Dan ada bukti Dari rumah sakit Jadi penderita ini Pernah sakit di rumah sakit Jakarta Di rumah sakit Daji Dan sudah pulang Tetapi dari Diagnosenya memang tidak COVID Jadi panas Ada kemungkinan Kalau panaskan banyak ya Tetapi dari hasil lab Dilihat memang Likosidnya turun Untuk itu Tim Buskesmas kita Untuk aktif Kita ambil rapidnya Dan ternyata memang positif Jadi untuk Untuk itu Langsung kami Kami putuskan Untuk segera dirujuk Di rumah sakit Cepu Dan saat ini Sedang Sudah dimasuk di RSU Cepu Mudah-mudahan Belum tentu ya Jadi rapid test itu Sensitifitasnya Sensitifitasnya Baru 4-70% Itu harus Terkonfirmasi Secara lab Yaitu Pemeriksaan swab Nanti segera Segera akan kita lakukan Besok minggu atau Senin Karena dua kali Setelah itu Akan kita Kirim ke BTKL Jogja Atau di DVRP salah tiga Untuk memastikan Apakah Memang terkonfirmasi Secara laboratorium PCR-nya positif Apa tidak Jadi Jangan terlalu takut Berlebihan dulu Ya Karena Sekali lagi Pasien ini Sudah dirawat Dan sudah pulang Boleh pulang Oleh rumah sakit Tetapi dia merasa Masih kurang enak badan Malah pulang Ke kentong Nah Sampai kentong Cepu Ternyata masih kurang Enak badan Dan dipantau oleh tim Nah ini kok Mengarah ke sana Terus kita Inisiatif Untuk rapid test Jadi Bapak Ibu Tapi tetap waspada Siapa tahu juga Positif Kami juga tidak tahu Yang bisa memastikan Adalah nanti Kita menunggu Hasil swabnya Hasil swabnya itu Menurut Biasa yang kita tahu Sekitar Paling cepat 7 hari 7 sampai 10 hari Jadi Kita bersabar Sambil kita pantau Di rumah sakit cepu Kita rawat Kita awasi Mudah-mudahan Tidak positif Jadi sekali lagi Warga pelora Jangan Jangan takut juga Jangan berlebihan Karena sudah terjadi Kemarin Hasil rapid test positif Yang ibu hamil Yang ibu hamil Bang Lehan Ternyata Swabnya di PCR Yang di Ngawi Negatif Sudah terbukti Yang di Ngawi Kemarin Dan mudah-mudahan Ini Seperti itu Sudah ada Yang kemarin Di warga Warga Bang Lehan Yang hamil Tesnya positif Di Ngawi Karena memelahirkan Tetapi Setelah diswab Tidak positif Negatif Jadi Sekali lagi Rapid test itu Hanya reaksi Cepat Tes cepat Darah Pengambilan darah Seperti kita mau tes Gula darah Polesterol Asam murat Tapi Yang itu Hanya menunjukkan Ada tidaknya Virus Di dalam darah Untuk memastikan Bahwa Seseorang Positif Tidak Harus Kita ambil Sweat Tenggoro Atau Hidung Nanti akan Dites PCR-nya Kalau PCR-nya Positif Nah itu Sensitifitas Sensitifitasnya Sudah Di atas 95% Pasti Pasti Confirm Sudah terkonfirmasi Positif Jadi Itu saja Kalau Yang sempat Berkontak Dengan Pasien Yang sudah Terkontak Akan kita Tracing Dalam masa Waktu 7 hari Kedepan Karena Kalau kita Repit Sekarang Juga Tidak ada Artinya Dia datang Kekentong Hari Kamis Nanti Kamis Depan Saya suruh Semua Kita Repit Semua Yang Kontak Dengan Ini Penderita Ini Namanya Tracing Tracing Termasuk Para petugas Sudah saya Instruksikan Semua tim Untuk Di Tracing Dan Seminggu Paling cepat Nanti Hari Kamis Dia datang Hari Kamis Akan kita Repit Tes Semua Keluarga Petugas Dan yang Pernah Kontak Sekali lagi Untuk Yang keluarga Yang baru Datang Tetap Isolasi Di rumah 14 Hari Kita Belum Tahu Kita Tetap Bukan Ya Harus Harus Kita Hati-hati Kita Tidak Tau Jangan-jangan Positif Benar Tidak Tau Juga Kita Semua Harus Hati-hati Tetapi Jangan Berlebihan Belum Tentu Jadi Belum Tentu Rapid Test Itu Hanya Sekali Lagi Reaksi Reaksi Darah Adanya Virus Dalam Darah Tapi Belum Tentu Virusnya Itu Adalah Terkonfirmasi Positif Setara Laborator Imbuan Sudah Berkali-kali Dari Bapak Presiden Dari Gubernur Semuanya Untuk Jangan Jangan pulang Dulu Jangan mudik Dulu Apalagi Apalagi Kalau Di Jona Merah Sakit Sakit Jangan pulang Itu Malah Berbahaya Ya Kalau Malah Sehat Kalau Malah Membawa Virus Menulari Keluarga Masyarakat Malah Repot Jadi Tolong Mudiknya Ditunda Atau Pulangnya Ditunda Apalagi Sakit Sakit Di Jona Merah Harus Jangan Kemana-mana Di sana Dulu Karena Kita Belum Tentu Nanti Kalau Kesini Malah Membawa Penyakit Nular-nular Yang Lain Kasian Keluarganya Malah Yang Jadi Masyarakat Tetap Tenang Jangan Terus Menstigma Yang baru Rawo Tetap Kita Tidak Boleh Mendiskriminasi Tetap Hati-hati Hati-hati Isolasi Mandiri Keluarga yang baru datang 14 hari Keluarganya Yang penting Jangan Berdekatan Kita tidak boleh Dekat Apalagi berkumpul Selama 14 hari ke depan Ini Masih rawan Jadi itu Terus Kalau bisa Di desa kentong Semua masyarakat Harus Bersatu padu Untuk apa Jaga jarak Jangan Berkerumun Mencuci tangan Pakai Sabun Dengan air mengalir Dan semua Memakai masker Itu Sangat rawan Kalau Isolasi desa Itu menurut saya Polo segera Walaupun Belum tahu hasilnya Untuk Untuk pencegahan Kita semua Tetapi Jangan Sekali lagi Mendiskriminasi Keluarganya Belum tentu Cuma kita Hati-hati Saja Itu saja Terima kasih Terima kasih